Hai halo jadi hari ini aku main ke rumah Punika Sintatyahawa hari ini ceritanya melegalkan niat baik aku ini lamaran meminang bos berat banget bahasanya gile jadi tadi ada yang kasih skenario gitu aku suruh datang rombongan di depan rumahnya Lala Betawi Assalamualaikum Waalaikumsalam terus aku berusaha banget jam 1 dateng keluarga aku itu kan dari mana-mana jam 1 dateng itu aku prestasi banget terus ada telpon kayaknya kamu masuk dulu aja deh aku belum pakai baju baru ganti baju men jam 1 terus ya udah tadi akhirnya aku keluar udah orang-orang aku udah pada masuk itu jadi lihat orang banyak terus habis itu ini hari apa sih aku ngapain gitu kamu nggak tahu ini ngulut nanti biasanya bawa cece terus tiba-tiba sudah berbahasa krama gitu ya udah aku ngikutin aja acaranya kayak gimana kan ternyata aku nggak tahu loh pakai bahasa krama gitu aku juga enggak tahu arti artinya apa nggak tahu kan kita udah punya jubir gitu kan masing-masing keluarga udah punya jubir jadi aku kira kalau temen-temenku sebelumnya ngelakuin yang kayak gini yaudah dia tinggal duduk terus tadi aku disuruh maju dong itu kamu udah ada persiapan ya serius suruh maju berdiri tapi kamu terus aku bingung aku mau jawab apa udah gitu ditanya syarat gitu kan aduh syaratnya apa gitu aku mau bilang hair mask atau apa gitu kan aku nggak enak berada aku mata nintar padahal dia sih sebenernya terus yaudahlah aku tanpa syarat aja pak aku bilang gitu tadi akhirnya tukeran cincin eh bukan tukeran cincin eh dipasangin cincin jadi ibuku masangin ke pupun ke silunya pupun masangin ke aku tuh Alhamdulillah juga pada nyempetin dateng ya ya kalau aku udah dateng kalau aku udah dateng temen-temen kita juga bisa nyempetin Adi itu seru banget temen-temen bisa dateng jujur nih aku tadi liat fotonya di dalam kamar aku bilang pun ini calonmu banget kok aku baru liat gitu terus dia bilang iya bun ini kok putihan dia ya pun iya bun kayaknya juga tinggian dia ya bun iya bun terus kalau nggak usah pakai lipstick itu udah merah lho bun iya bun oh ya sudah berarti kamu pintar ya memperbaiki keturunan tapi mabukur sama Mas Ian anu lah ibaratnya kayak tubuh sama tubuh aku iya bun ibaratnya sangat cocok lah mbak kayak ketre ketuluk awalnya ya nggak nyangka soalnya sengerti kita emang mereka tuh sahabatan dari SMP ya terus tiba-tiba cerita deh aku jadian sama Ian orang biasa pacaran ya kan menjalin hubungan terus ada masalah gitu kan pasti dia cari sahabatnya buat cerita kayak gitu kan dia merasa nyaman untuk bercerita sama sahabatnya sendiri berarti kita pada posisi yang bersyukur bahwa dong kita bisa menceritakan semua yang emang kita keluh kesain ya sahabat kita sahabat kita adalah pasangan kita sendiri kalau harapan dalam waktu dekat semoga mereka cepat nikah nanti kali aja butuh entertainer saya dan suami saya bersama ada 11 entertainer semoga mas Tianta Mbak Bukun itu selalu dalam satu naungan Tuhan karena menurut saya naungan Tuhan itu nggak akan ada yang ke sana jadi sebuah keluarga yang sakinah mawadahwaro dan punya anak yang lucu-lucu enggak banget nanti jadi santu enggak bisa sih gembar oh saya ini sebenernya Ustadz Mbak saya itu imam besar jalan suprapto bisa nyewa untuk anuman di Indonesia kitanan kalau makeup jelas bukan pengantin kalau saya beralih nyanyi aja oke pun bener ya pun catat sebenernya kita semua itu udah nunggu kalau masih Ian bakal jadi Ian sama Mbak Bukun terutama saya, saya udah punya perkiraan karena Ian sama Mbak Bukun kita udah pernah tidur bareng semua nggak kapan-kapan tidur loh ya selamat ya Mbak Bukun semoga bahagia step pertama akhirnya udah kelewat dan step selanjutnya semoga bahagia terus gila udah ini aku geli tapi bener nggak sih? iya kan aku ketemu siapa ceritanya sama kamu ketemu siapa ceritanya sama kamu ketemu siapa ceritanya sama kamu sekarang aku cerita kamu ke kamu loh iya